Ya, saya mau bawa sedikit, sedikit aja. Lukas 18 dan 10. Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa, yang seorang adalah farisi dan yang lain mau mencukai. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencinah, dan bukan juga seperti bongong bersukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Orang Israel, bahkan juga ahli farisi, mereka membeli persepuluhan sampai hari ini. Jadi kalau ada ya pengajaran yang bilang, bahwa itu perjanjian lama, perjanjian baru, enggak ada. Siapa bilang, perjanjian baru ada. Bahkan sampai hari ini, orang Israel memberikan persepuluhan. Terus, artinya ada ya di perjanjian baru. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan, makhluk-makhluk, taurat, dan orang-orang farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan suara. Orang farisi, nanti. Persembahan, kan? Berikan persepuluhan, berikan semuanya. Tapi di sini dia bilang apa? Kalau keagamaan kita tidak melebihi dari mereka, artinya upgrade di atas rata-rata. Aku tidak akan terima yang disebut kerajaan solter. Jadi artinya di sini. Kenapa pengajaran kita harus pusingin? Yang kita harus pusingin di sini, ya teman, karena saudara-saudara melakukan firman, maka Tuhan akan jamin. Haleluya. Tuhan akan jamin. Karena firman inilah yang menjadi makanan saudara dan saya. Bangsa Israel di 40 tahun di bertandaan belantara. Tuhan kasih makan mana? Mana yang sama? Sampai masuk tanah perjadian. Saudara ini ada di badan belantara dunia ini nyari. Saudara hidup dengan firman. Apa yang firman katakan, ikuti saja. Kalau pengajaran ini, pengajaran itu itu propaganda. Supaya orang, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Saudara makan ke restoran, makan restoran yang bayar apa yang tidak bayar? Pasti yang gak bayar. Makanan enak jadi enak itu kalau gak bayar. Kalau makanan yang enak, bayarnya mahal, bisa jadi gak enak. Betul? Makanya manusia ini terkecoh jadi mamon. Makanan kita jangan dikuasai mamon. Kita harus menguasai. Cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kami. Cari kerajaan sorga, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Kenapa saya bisa berbicara ini lantang? Karena saya alami dalam hidupan saya. Kalau saudara mengalami mujizat, saudara mengalami hal-hal yang luar biasa, coba lakukan bagianmu. Lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan berkati saudara, berlipat-lipat. Saya diberkati Tuhan. Keluarga saya diberkati Tuhan. Tuhan saya tidak pernah abstain. Tuhan saya tidak pernah stagnan. Tuhan saya memilih alat saya dengan kuatnya. Sampai hari ini ditambah-tambah kelihatan. Kos berhenti. Semakin hari, saya semakin hati-hati indahnya, karya Tuhan. Dalam hidupan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, memberkati kita. Kita persiapkan hari ini. Selalu saya serahkan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama. Tuhan Yesus, Oh Tuhan. Persembahan ku ini. Puji Ingin yang kau menerima, Terlalu hibu Tidak lagi dari awal Ku bawa kepadamu Ku bawa Ku bawa Sampai membuat hatimu Kepada Tuhan Sampai membuat sesungguh Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Ku ingin engkau menerima Ku ingin engkau menerima Pada Tuhan Kepada Tuhan Ku bawa kepadamu Ku bawa kepadamu Ku bawa kepadamu Terima kasih 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 Terima kasih